. OIKN ungkap investasi UEA di IKN yang diklaim Jokowi gede banget. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, membongkar investasi Uni Emirat Arab, UEA, di IKN yang sempat diklaim Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sangat besar. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan dirinya ikut dalam lawatan Presiden Jokowi ke UEA pada beberapa pekan lalu. Agung terlibat dalam delegasi bisnis pemerintah Indonesia. Kita ketemu dengan Mas Dar, perusahaan UEA yang sudah bangun solar panel tapi terapung di Bendungan Cirata. Jadi, Bendungan Airnya dipasang solar panel dan mereka ingin lakukan itu dengan IKN, jelas Agung dalam AS Invest 2024 di Jakarta. Ia mengatakan sebenarnya sudah menyerahkan letter to project kepada perusahaan UEA tersebut. Ini dilakukan pada World Water Forum, WWF, di Bali pada Mei 2024 lalu. Agung menyebut surat tersebut berisi lampu hijau kepada Mas Dar untuk melanjutkan tahapan investasi di IKN. Ini dibarengi dengan proses itu dikelayakan. Ini salah satu investor asing sudah mulai masuk dan mulai melakukan tahapan-tahapannya di IKN, tegasnya. Pada bahan paparannya, ada 423 letter of intent, LOI, dari negara luar yang meliputi 10 Amerika Serikat, AS, 3 Jerman, 4 Finlandia, 4 Spanyol. Lalu, ada 26 LOI dari Cina, 12 dari Korea Selatan, 25 LOI dari Jepang, 29 datang dari Singapura, dan 22 dari Malaysia. Sedangkan 288 LOI tersebar dari negara-negara lain di luar daftar tersebut. Meski, ia mengakui tidak semua LOI itu berisi minat investasi. Minat dari seluruh dunia juga banyak, 423 LOI-nya, tapi tidak semua LOI ini minat investasi. Kita gak buka saja bahwa di luar ini suratnya banyak yang sifatnya mau jadi vendor, konsultan, dan macam-macam. Kira-kira setengahnya, dari 423 LOI, yang betul-betul minat investasi dan itu kita lagi sisir dan kita percepat, tandas agung. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengklaim akan ada investasi besar dari UEA. Klaim ini disampaikan Jokowi pada awal Juni 2024 lalu. Jokowi juga mengajak para investor untuk segera menanam duit di IKN, mumpung harga tanah di Nusantara masih murah. Saya gak mau ngomong karena belum tanda tangan, gede banget, gede banget. Kita tanda tangan insya Allah nanti di Juli, 2024, di Abu Dhabi atau di Dubai, ucap Jokowi saat groundbreaking Astra Beast Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, selasa 4 Juni. Jokowi berkunjung ke Dubai, UEA pada Juli 2024. Ia turut didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Akan tetapi, tak ada penjelasan mengenai oleh-oleh investasi untuk IKN. Hanya ada komitmen investasi 3 miliar AS dolar, atau sekitar 48,35 triliun rupiah, asumsi kurs 16.117 rupiah per dolar AS, dengan BUMN Indonesia. Itu dibukukan dalam penanda tangan nota kesepahaman oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Chairman Eagle Hill serta pendiri EMAR Mohamed Ali Rashid ala Bar. Pembangunan IKN secara bertahap telan investasi swasta 60 triliun rupiah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur yang dilakukan secara bertahap menelan investasi swasta senilai 60 triliun rupiah sampai dengan saat ini. Investasi dari swasta itu hampir 60 triliun rupiah. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak. Ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar, kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu. Dia menyampaikan pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. Investasi swasta yang terlibat di antaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah, ujarnya. Dia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, yang mana perbankan juga ikut. Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Enggak tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar, tegasnya. Dia juga mengungkapkan IKN segera menyiapkan peraturan presiden, perpres, untuk mempercepat pembangunan IKN. Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045. Ali Mudin menjelaskan proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. Menurutnya, manfaat hasil pembangunan Ibu Kota Negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu. Dia menambahkan pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan Ibu Kota Negara di IKN. Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya Ibu Kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian histori tematinya Ibu Kota Nusantara, ucapnya. Ali Mudin juga mengungkapkan pada 17 Agustus akan diadakan upacara HUD ke-79 RI pertama di IKN. Air siap minum akhirnya mengalir di IKN. Air bersih merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Namun, air bersih saja belum cukup untuk menopang kehidupan di permukiman. Apalagi kawasan besar yang dirancang sebagai Ibu Kota Negara. Penanggung jawab pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah memastikan adanya pasokan air itu. Air yang bukan sekadar bersih, melainkan layak minum setelah melalui proses pengolahan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengklaim kualitas air minum yang dipersiapkan untuk konsumen di IKN, Kalimantan Timur, lebih baik dari air minum dalam kemasan, AMDK. Jadi kualitas air sebagai hasil instalasi pengolahan air, sudah standar, bahkan insya Allah lebih baik daripada air minum kemasan, katanya pada awal Agustus lalu. Tim antara yang berada di IKN, Jumat 2 Agustus siang, berupaya menjajal air itu sekaligus meninjau mekanisme pengolahan di fasilitas sistem penyediaan air minum, Spam, Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU. Untuk menuju ke lokasi Spam Sepaku, tim menyusuri akses Jalan Negara Penajam Pasar Utara dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari kawasan titik 0 IKN dengan menggunakan mobil. Dari Gapura Masuk bertuliskan, Intake Sepaku, tim mengarah ke wilayah yang lebih tenang dari ingar-bingar kegiatan konstruksi pembangunan IKN dan relatif kurang padat penduduk. Sesampai di lokasi Spam, tampak sejumlah bangunan instalasi air dan taman yang masih dalam tahap penyelesaian akhir, finishing, termasuk beberapa bangunan yang masih setengah jadi. Personel lapangan Spam Sepaku, Muhammad Ardhito, yang menyambut kedatangan tim menyebut, progres pembangunan Spam Sepaku secara keseluruhan mencapai 90 persen rampung dan mulai mengaliri air ke kawasan IKN sejak pekan lalu, usai merampungkan tes pada 20-22 Juli 2024. Spam Sepaku tahap I ini ditargetkan akan melayani Istana Garuda dan Istana Negara IKN, Gedung Kemensetnek, Penginapan Pas Pampres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4, Ampiteater, Galeri, Servis Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, RTJM, dan fasilitas umum lainnya, seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih.